Salam God Lovers Kadang kita tidak mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita Namun satu hal, Tuhan menyertai, Tuhan mengiring langkah kehidupan kita Mari pagi ini, bawa hatimu puji nama Tuhan, muliakan namanya Haleluya Terima kasih Tuhan Kau mulia Firman jadi manusia Diam di antara kita Ada hidup terang bagi manusia Engkau datang bagi kepunyaanmu Yesus, kau lah juru selamatku Ku akui kau Tuhan bagiku Kau terang bagi saat gelapku Kau pintu bagi setiap jalan Haleluya 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 Firman jadi manusia Diam di antara kita Ada hidup terang bagi manusia Terima kasih Tuhan 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 Haleluya Terima kasih Tuhan Kita mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan yang kudus itu bersemayam Bersemayam itu artinya dekat Dia tinggal Dia menetap di atas puji-pujian orang Israel Dengan kata lain bahwa kalau kita suka memuji Tuhan Maka kita akan punya hubungan yang semakin intim dengan Tuhan Kalau ada orang yang suka memuji-muji Anda Ngomongin wah kamu tuh baik ya Wah kamu tuh orangnya itu sabar ya Orangnya pengertian ya Penampilan kamu tuh luar biasa Kita kalau dipuji sama orang Gak tau kenapa Kita tuh pengen dekat sama orang-orang yang seperti itu Ya Karena mereka membawa apa Membawa atmosfer Atau perkataan yang baik Sama hidup kita Kita jadi suka dekat sama orang seperti itu Saya yakin Kalau ada orang yang suka jelek-jelekin Anda Gak percaya sama Anda Suka meragukan Anda Pasti seringkali Anda Males bergaul dengan orang-orang yang seperti itu Bukan Anda gak mau bergaul dengan mereka Tetapi Kecenderungannya Anda akan lebih jaga jarak Dengan orang-orang yang suka berkata negatif Kepada Anda Dari Prinsip yang sederhana itulah makanya saya belajar Iya ya Sama dengan Tuhan ya Karena kan kita diciptakan itu serupa dan segama dengan Tuhan Kalau kita suka memuji Tuhan Kita mengatakan Tuhan kau tuh baik Tuhan kau tuh nyata di hidupku Tuhan engkau tuh ajaib Engkau bisa melakukan hal yang indah di hidupku Tuhan engkau tuh penuh dengan kasih Ketika kita sering memperkatakan ini kepada Tuhan Secara langsung Secara kita bukan-bukan gak sadar Kita tuh jadi lebih punya keintiman dengan Tuhan Dengan lebih lagi Bayangkan ketika Anda buka hari Anda lagi bangun pagi Dan Anda mulai naikkan syukur sama Tuhan Thank you Jesus Jesus Anda mulai memuji Tuhan Disambung dengan lagu Bersamamu Bapak Kulewati semua Gak tau kenapa ketika kita memuji Tuhan Tuhan itu terasa dekat kepada kita Akitab mengatakan Siapa yang mendekat kepada Allah Maka Allah akan mendekat kepada kita Pujian kita kepada Tuhan Itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan Dan di dalam keintimanmu dengan Tuhan Engkau akan punya ketenangan Ketika engkau memuji Tuhan Engkau merasa Tuhan dekat Engkau tau bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Engkau tau Tuhan bersamamu Engkau jadi kuat kembali sebelum menjalani hari Ketika engkau memuji Tuhan Ketika Tuhan merasa dekat Orang yang dekat dengan Tuhan Engkau akan terima pewahyuan dari Tuhan Saya belajar dalam kehidupan saya bahwa rahasia Itu seringkali dikasih tau sama yang dekat Bukan sama yang jauh Ketika hubungamu dekat dengan Tuhan Karena engkau suka memuji Tuhan Akan ada begitu banyak tuntunan ilahi Bisa Tuhan nyatakan buat kita Karena rahasia Tuhan akan dikasih tau Kepada siapa yang mendekat kepada Tuhan Dan dibalik kedekatanmu dengan Tuhan Ada kuasa tanpa batas Fasilitas dari Tuhan Otoritas dari Tuhan Bisa dinyatakan dalam kehidupan kita Saya kasih ilustrasi yang sederhana Kalau saya tuh dekat sama seseorang yang bikin acara Misalnya dia itu promotor sebuah event Karena saya dekat Saya dengan mudah Misalnya saya minta tiket sama dia Saya dengan mudah bisa mendapatkan tiketnya Karena apa? Saya berteman baik dengan dia Gara-gara pertemanan itulah Yang membuat saya bisa mendapatkan akses Atau fasilitas Yang gak dikasih ke sembarangan orang Orang kalau dekat dengan Tuhan Karena dia suka memuji Tuhan Jangan kaget Ada pengurapan Ada kuasa Tuhan Yang tanpa batas bisa kita alami Karena itu hari ini Pujilah Tuhan Dalam segala keadaan Pujilah Tuhan Akitab mengatakan Selama nafas masih ada Biar segala yang bernafas Pujilah Tuhan Selama nafasmu masih ada Mungkin masalahmu lagi banyak Mungkin keadaanmu juga lagi enak Tetap pujilah Tuhan Tuhan bertahta Tuhan bersemayam Di atas puji-pujian Orang yang suka memuji dia Tuhan memberkati Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Bahwa setiap kami hari ini Suka memuji Tuhan Karena kami tahu Di balik pujian kami Kepada Tuhan Itu membawa kami Semakin dekat dengan Tuhan Kedekatan itulah Yang kami perlukan Dan sangat kami perlukan Dalam kehidupan ini Karena ketika kami Dekat dengan Tuhan Ada ketenangan di sana Ada kasih Tuhan Yang begitu indah Bisa kami alami Ketika kami dekat dengan Tuhan Ada pewahyuan Ada rahasia kehidupan Yang Tuhan bisa nyatakan Ketika kami dekat dengan Tuhan Kami percaya Ada fasilitas kuasa Tuhan Tanpa batas Akan menyertai Hidup kami Jamah hati kami Biar hari ini kami gak suka ngomel Tetapi kami memilih Untuk memuji Tuhan Apapun keadaan kami Kami sadar semuanya itu Dari Tuhan Dan untuk Tuhan Karena itu kami mau Jadikan hidup kami Sebagai seorang Pemuji Dan penyembah Di balik puji yang penyembah Disitulah keintiman dengan Tuhan Akan kami Rasakan Terima kasih buat firmanmu Jamah setiap hati Biar kami kembali kepada hati Yang menyembah Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami bersyukuran berdoa Haleluya A-men Bagi God's Lover Yang merasa diberkati Anda bisa membagikan Link Youtube ini Kepada saudara Kerabat Dan teman Anda Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih